Inilah ketujuh orang tersangka bandar narkoba jaringan lintas provinsi yang selama ini menjadi target kepolisian Polda Sumbar. Ketujuh tersangka ini digiring ke Mopolda Sumbar setelah dibekuk oleh tim buser set narkoba Polda Sumbar pada Sabtu Dinihari di sebuah bengkel sepeda motor di kawasan Jalan Pemuda Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Dari tujuh orang tersangka ini, salah satu adalah mahasiswa di salah satu universitas swasta di Kota Padang yang berinisial G. Sementara enam orang lainnya merupakan mekanik motor yang masing-masing berinisial AS, TN, H, KL, R, dan SN. Dalam modus operandinya, untuk mengelabui petugas, para bandar ini bertransaksi dengan cara menyembunyikan narkoba di dalam sepeda motor. Dari TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 31 kg paket ganja serta 12 gram sabu. Ketujuh bandar ini merupakan bandar narkoba jaringan lintas Sumatra, Aceh, Padang. Ketujuh tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidir 109 ayat 2, pasal 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman, 5 tahun penjara, dan maksimal hukuman mati. Ada tujuh tersangka, yaitu tiga pelaku pengedar narkotika jenis ganja sejaringan lintas Provinsi, Aceh ke Padang, dengan barang bukti sebanyak 31 kg, kemudian sabu. Sabu ada empat orang, dengan barang bukti kurang lebih sekitar 20. Dijerat dengan pasal berapa? Untuk narkotika kita jerat pasal 114 ayat 2, subsidir 111 ayat 2, undang-undang 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman minima 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Katanya ada salah satunya mahasiswa, kemudian tiga orang mekanik. Kebetulan untuk minggu ini pelaku kejahatan narkotika yang kita cukup didominasi oleh para mekanik dari Bengkel. Dari Padang, Budi Sunandar melaporkan.